oke assalamualaikum lor balik lagi ya kali ini sambil iseng-iseng saya mau ada keperluan ke Solo sambil kita bahas tentang kamera atau action cam yang cocok buat motovlogger mungkin ada teman-teman disini yang mau niat jadi motovlogger kalau saya sih masih mikir-mikir karena ternyata jadi motovlogger itu nggak gampang lor jadi harus pinter ngomong intinya lah dan harus pinter-pinter pilih konten yang menarik dan juga bagus tapi sebelum kita bahas tentang kamera apa yang cocok kita minum dulu lor saya sih rencana mau isi pertamak turbo biar agak beda kalau harian sih saya pakainya pertamak ya jadi ibarat tiap hari jangan minum air putih mulu sekali-kali minum jus albukat nah leo sih turbo mas full Cun Oke minum Jus pertama Perbunnya udah Sekarang lanjut perjalanan Jadi sekitar iseng silahkan diskusi Teman-teman komen Biasa pakai apa Biasa pakai pertamak Atau pertale cukup Atau Sama kayak saya kadang dioplus sama pertamak Plus atau pertamak turbo Karena memang untuk Kualitasnya sendiri beda ya Kandungan apa ya Makin tinggi makin bagus Atau gimana Yang jelas untuk performa ke karbu itu Pertamak itu bersih ya Kalau di karbu Tapi semua tergantung selera ya Kalau memang pertalanya udah Cukup Jangan masalah Yuk balik lagi ke topik Awal tadi ya Kalau saya mau bahas tentang Rekomendasi action cam Yang bagus untuk Teman-teman yang pengen jadi Motovlogger Ini sih Recommended Recommended banget ya Saya pakai GoPro Hero 7 Punya temen Kameranya jernih banget Dan Walaupun untuk video Kita ambil Pas Malam hari pun juga bagus Semalam saya sebenarnya ambil Video juga Coba ngevlog juga Cuma karena Kesalahan teknis Jadi mikrofon saya Nggak fungsi jelek Nggak fungsi dengan bagus Akhirnya Nggak saya upload deh Ya itu kualitas Untuk GoPro Hero 7 Ini bagus ya Dibanding dengan Saya dulu juga pernah Pakai punya temen Pakai punya temen semua ya Nggak ada yang modal Pakai punya temen Itu pakai Hecam Itu kualitasnya Masih dibawah GoPro Karena memang harganya Sedih juga udah Tidak jauh ya GoPro Hero 7 Ini Kisaran Barunya tuh Dikisaran antara 4 sampai 5 juta Kurang lebih Kurang lebih ya Mungkin untuk harga second Dapatlah di angka 3 juta plus plus Atau 3 juta Nah nanti ke depan Misal memang Saya Tertarik Atau mungkin Cocok dengan Moto Pro Ya Insya Allah Mungkin bisa belilah ya Nah untuk Mix sendiri Sony ini Saya juga Masih Awam Kurang terlalu paham Yang Moto Vlogger itu Langsung Dimodif ke kameranya Langsung Jack dari micnya itu Atau Modelnya kayak saya ini Jadi saya ini Masih pakai HP Pakai audio recorder Nah nanti Antara video dan Soundnya ini Dijadikan Satu Disinkronin Cuma kalau saya masih Sinkronisnya Pasti manual Karena saya editnya juga dari HP Pakai power director Sejuali kalau teman-teman Sudah punya PC atau laptop ya Itu Bisa enak banget Gampang banget Kalau pakai Apa Kalau pakai Adobe Premiere Itu simbol banget Tinggal sekali klik Sinkronis Itu antara audio Dan video bisa Sinkron langsung Jadi satu langsung Tapi mungkin ada Teman-teman yang punya Rekomendasi kamera Yang lain Yang lebih low budget Tapi kualitasnya lumayan Silahkan komen di bawah Biar teman-teman Yang pengen jadi Moto Vlogger Bisa ada referensi Mau pilih yang mana Kalau saya sih Yang jelas Ya Kualitas GoPro Hero 7 ini Cakeplah ya Gambar bening Terus Kualitasnya juga bisa Sampai 4K Iya ini bisa Sampai 4K Tapi kalau kamera Action Cam yang lain Saya belum Pernah nyoba Karena saya sendiri Juga memang Bukan Moto Vlogger Yang handal Masih newbie Ya sedikit bahas Tentang Moto Vlog Saya yang kemarin ya Yang waktu tes Kecepatan motor saya ini Itu sebenarnya Masih banyak bahan kekurangan Yang baik dari Segi Pameranya Vlognya ini Dan juga Pembawaan saya Ke motornya Juga masih kurang Kurang puas Sebenarnya Karena waktu itu Kemarin itu Gas masih separoh Belum full Masih penasaran juga Cuma Kayaknya mau tes lagi Nanti-nanti dulu deh Cari waktu yang pas Kalau sekarang Mending nyantai-nyantai Saya dulu Sambil kita Bahas yang Penting-penting Ya penting-penting sih Oh iya Kemarin juga ada Tuh yang nanya Mas Motor Peretelan gitu Emang Nggak bahaya Di Solo Polisinya kan Lumayan Ya sebenarnya sih Nggak Patut dicontoh ya Loh ya Peretelan begini Nggak ada spion Nggak ada musen Sangat Nggak safety riding Cuma ya Memang saya yang aja Yang bandel Jadi jangan dicontoh Utamakan safety riding Oke saya Nggak mau nyampe tujuan Nanti kita lanjut lagi ya Saya mau cari Sesuatu di Daerah pasar gede Ini Ya oke Urusannya Sudah Selesai Sekarang saatnya Pulang ke rumah Karena Di Solo ini Panas ya Nggak kayak di kampung Saya Saya di Daerah Kabupaten Karanganyar Di pedesaan Jadi Masih banyak Pohon dan Rindang Jadi halnya Adem Nggak kayak di Solo Panas sekarang Global warming Lur 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 Ya ini dia Kawasan Perbatasan Kabupaten Karanganyar Dengan Solo Tempatnya di Daerah Taman Kebun binatang Juruk Wah Tikungannya enak banget Nah Sekarang kita Ngelewati Jembatan Juruk Pas banget Melintas di atas Sungai Bengawan Solo Namanya Bengawan Solo Tapi Dia bisa Sampai Jawa Timur Sungai Panjang Rating Ya sekarang Kita udah ada Di Jalan Raya Solo Sragen Lagi Sama Kayak tempat Vlog saya Kemarin Ini masih Di Daerah Karanganyar Dan Ini tuh Kalau lurus Terus Bakal Jadi Jalan Provinsi Karena memang Sragen Berpotasan langsung Dengan Jawa Timur Tempatnya Ngawi Jadi Tracknya Ini Memang lurus Sebenarnya Enak Buat Buat Betot Betotan Motor Cuma Kondisi Jalannya Agak bergelombang Indonesia banget Kalau jalan Provinsi Itu Caling Lempar Tahun Jawa Biasanya Ini bukan Sotal Memang Kenyatanya Begitu Jadi Enggak Sebagus Jalan-jalan Yang Milik Pemda Sendiri Misalnya Pemda Karanganyar Pemda Sragen Jalannya Pasti Bagus Tapi Kalau Jalan Provinsi Itu Mungkin Saling Lempar Sano Sinilah Perbaikan Asal Tambal Tambal Kayak Gini Bahaya Juga Pan Tuh Panjang Banget Tambal Nyalur Dan Biasanya Memang Kalau Di Jalan Provinsi Yang Lebar Banyak Banget Yang Naik Moternya Arogan Kayak Saya Kesempatan Enak Enak Biasanya Kalau Antri Lampu Merah Begini Berasa Lagi Mau Start Motor 4GP Gimana Yang Kira Kira Mau Digeber Metik Sama Bebek Semua Sombong Banget Motor Satu Montang Motor Laki Senering Mantap Mantap Aduh Ini Efek Helm Kegedian Loria Jadi Saya Nggak Bisa Fokus Karena Harus Ngebenerin Posisinya Dulu Jadi Ini Kayak Yang Pertanda Kalau Emang Harus Model Sedikit Harus Beli Helm Sendiri Insya Allah Nanti Kalau Sudah Ada Rezeki Beli Helm Sendiri Lalu Beli Kamera Insya Allah Jadi Asalkan Banyak Yang Nonton Juga Pasti Nanti Beli Wah Bison Apakah Bison Mau Uji Adrenalin Boleh Karena Memang Bisa Kebawa Suasana Lur Jadi Maksudnya Kalau Ada teman-teman Yang Bawa Motor Selain Airy King Kalau Di Belakang Kita Ada Suara Penalpot Racing Baik Penalpot 4 Tak Atau 2 Tak Ya Ngerasa Ada Yang Mau Nantangin Gitu Jadi Kayak Reflek Kita Naik Motornya Terus Kenceng Kenceng Padahal Kita Biasa Aja Tapi Seru Si Nah Itu ada FU Kali Aja Mau Sparring Sudah Pancing Pancing Dulu Ya Kayak Mau Belok Ya Gotot Lagi Headernya Kau Gedean Ngasik 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 Harus Beli Helm Sendiri Harus Modal Biar Enak Ngefloknya Wuh Emangnya Kenceng Coba Yuk Isengin Benceng Juga Lur Enaknya Enaknya Mau Dikejar Jambat Aduh Belok Belum Juga Disalip Tadi Ada MX Dibilang Kali Aja Mau Nantang Ayo Silahkan Sombong Banget Kan Ya Saya Bilang Tadi Kadang Kalau Jalan Provinsi Yang Gede Kayak Gini Itu Kemungkinan Buat Geber Motor Banyak Banget Baik Yang Arogan Kayak Model Saya Begini Atau Yang Iseng Wah Ini Gak Mungkin Nantang Kalau Ini Bawa Anak Kecil Gak Perlu Dikeber Ini MX Jupiter MX Yang Model Semi Road Sepanjang Pelanget Jadi Daerah Karang Anjar Seragen Solo Lagi Booming Juga Karena Lagi Trend Kalau Bahasa Sekarang Cornering Sering Biasanya Ke Tawang Manguk Daerah Gunung Yang Banyak Tikungannya Trackly Kalikunya Memang Zaman Gak Bisa Dilapkan Selera Modif Selera Motornya Juga Pasti Berubah Tapi Kalau Saya Tetap Setia Dengan Sang Raja Anjaya Untuk Kali Ini Cukup Sekian Dulu Kita Bahas Rekomendasi Kamera Buat Teman Teman Yang Minat Buat Jadi Motovlogernya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mungkin Pembahasannya Masih Kurang Maksimal Karena Saya Sendiri Juga Masih Newbie Semoga Bisa Jadi Referensi Teman Teman Yang Mau Jadi Motovlogger Sedangkan Usul Mau Bikin Konten Apalagi Nanti Biar Bisa Saya Usahin Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Raja